Di Tebing Tinggi, pemirsa seorang ibu rumah tangga IRT terpaksa ditahan petugas kepolisian diduga melakukan penganiayaan anak. Kini pelaku sudah dititipkan di tahanan lapas kelas 2B Tebing Tinggi. Penganiayaan yang dialami korban RMS 17 tahun warga kota Sibolga terjadi di rumah milik pelaku DBS di Jalan Sutoyo, Kelurahan Satria, Kecamatan Padanghilir. Korban diduga dikurung di kamar lantai dua dan dipekerjakan selama empat tahun tanpa digaji. Korban diduga sering mengalami tindakan kekerasan selama berada di rumah pelaku. Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto membenarkan bahwa pelaku sudah ditahan sejak 23 November 2022. Pelaku saat ini sudah dititipkan di tahanan lapas kelas 2B Kota Tebing Tinggi. Kejahatan terhadap anak di bawah umur dimana korbannya adalah seorang anak laki-laki dengan inisial RMS asal Sibolga. Kejadiannya dimana nih Pak? Kejadiannya di rumah dan sekaligus toko milik tersangka yang terletak di Jalan Mejen Sutoyo, Kota Tebing Tinggi. Saat ini pelaku sudah ada dimana Pak? Pelaku setelah dilakukan penyidikan sekarang ditahan oleh Sarreskrim Polres Tebing Tinggi dan ditempatkan di lapas Tebing Tinggi. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Pelaku dijerat Pasal 88 Pasal 77B dan Pasal 80 E1 Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, AINews melaporkan. Tidakそうだ. Adotong kerana. Dari Kota Tebing Tinggi ini.